Intro Aku adalah Biri, karya dini ke Gloria Tidak pernah ku sadari bahwa menjadi seorang diriku bisa menjadi sangat menyenangkan Tapi sekalipus mengenangkan Menyenangkan karena aku diandai bentuk yang sangat bagus Sehingga banyak yang memujiku Menyenangkan juga karena aku bisa mengamati makhluk-makhluk malam Melakukan segala aktivitasnya tanpa mereka sadari Mengenaskan juga karena terkadang aku terpaksa melihat makhluk-makhluk malam itu melakukan sesuatu yang jahat Seperti yang kulihat saat ini Aku pernah melihat kelompok orang sedang merencanakan aksi untuk mengembom sebuah sekolah Aku juga pernah melihat seorang lelaki sekarang di tempat pembuangan sampah karena overdosis Dan saat ini di dalam mobil mewah dengan atap-atap terbuka Aku terpaksa melihat seorang pria sedang menjaman-jaman tubuh seorang wanita Yang menurutku bukan wanita baik-baik Di saat yang sama inilah Aku juga melihat istri dari pria itu sedang menyelimuti anaknya yang baru berumur 4 tahun sambil menari Sungguh mengerti Apakah makhluk-makhluk malam itu tidak menyadari bahwa perbuatannya itu sangat mengecewakan keciptanya Yang, ya, berjumpa aku juga Aku mungkin tidak bisa memberikan suaraku terhadap perbuatan mereka Tapi aku adalah saksi bisu dari perbuatan mereka Aku, ah, sudah lah Ingin sekali rasanya meledak dan menghancurkan mereka semua Biarlah aku tidak hidup lagi Asal semua kejahatan itu bisa musnah Tuhan, terima kasih buat matahari Terima kasih buat awan dan wangit Terima kasih buat bulan dan bintang Terima kasih buat ayah dan ibu Terima kasih untuk kasihmu Amin Mendengar suara mungil itu Aku langsung mengalihkan pandang aku Seorang anak kecil berumur 4 tahun Sedang berdoa di pinggir jendela kamarnya Yang ia biarkan terbuka sambil memeluk bonekanya Dia berterima kasih kepada Dia berterima kasih pada pencipta Karena telah menciptakanku Wow Selama 100 tahun Aku mengamati makhluk-makhluk ini Belum pernah kudapati seorang yang Seorang yang berterima kasih pada pencipta Karena telah menciptakanku Mereka hanya sering berkata Bagus ya sinarnya Aku ingin pergi ke sana Kenapa bentuknya selalu berubah-ubah Keren ya Ah Tenang sekali hatiku mendengar doa Pencipta pasti mendengarnya Dan tersenyum senang Tunggu dulu Bukannya anak itu adalah anak dari pria mesung itu Kurang ajar Bucak kecil Buat apa berterima kasih pada pencipta Karena telah memberi seorang ayah yang begitu gejat Ibumu lebih layak kau doakan dibanding ayahmu Kau pasti ikut menangis Bila melihat ibumu menangis Karena perbuatan anjing Siaw Bocak kecil Jika aku sepertimu Aku memilih tidak punya ayah Aku mengalirkan pandang aku lagi Setelah si bocah menutup tirai sebelahnya Di teras rumah itu Ayah si bocah alias pria mesung itu Tadi pulang dalam keadaan aku Istrinya membukakannya pintu dan mengajaknya ke dalam Aku tidak tahu apa kelanjutannya Penglihatanku terbatas oleh dinding rumah yang tidak bisa kutemus Tapi aku yakin Pencipta pasti melihatnya Di daerah yang jaraknya 80 km dari rumah itu Aku melihat kelompok anak-anak remaja berumur sekitar 18 tahunan Sedang bersendal burau Di kelilingi api unggur sambil bermain gitar Ya lumayanlah bagi penggipur setelah melihat kejadian yang menjengkelkan Aku tersenyum Kena melihat mereka memainkan gitar dan bernyanyi dengan sangat indah Kalau aku bisa menari di tengah-tengah mereka Pasti sudah kulakukan itu Aku juga tersenyum haru saat seorang gadis berkata Teman-teman persahabatan kita ini tidak akan pernah putus Aku ingin kita sama-sama berjanji Bahwa kita akan selalu bersama Biar bulan dan bintang akan menjadi saksi Kata-kata itu sangat indah Persahabatan Ya sesuatu yang seharusnya bersifat kekal Karena saya hebat yang baik lebih dari seorang saudara Meskipun mereka pun mengambut dan bergandengan tangan sambil tetap bermain Sungguh indah Tidak Hah suara apa itu Keras sekali bunyinya Aku pun langsung mencari sumber suara itu Siapa yang berteriak itu Aku terus mencoba mencari Dan akhirnya aku menemukan seorang wanita di atas balkon rumah Ia menangis terseduh-seduh Dan seorang lelaki tampan di belakangnya memeluknya Jangan setu aku Teriak wanita itu Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan Tapi sepertinya sesuatu yang buruk sudah terjadi Sayang maafkan aku Aku benar-benar tidak sabar diri Maafkan aku Aku akan bertanggung jawab Kata pria lembut itu dengan lungu Di dalam hati aku berharap Ia melakukan apa yang dikatakannya Tidak ada kata yang merucap Hanya tangisan dan penyesalan Ya tugasku di tempat ini sudah hampir selesai Sebentar lagi sahabatku akan menggantikanmu Sebenarnya belum selesai Hanya berpindah posisi saja Tapi menyenangkan sekali mengamati makhluk makhluk itu Dan saatnya aku mengamati mereka Yang ada di belah dunia yang lain Pencipta Aku ingin tahu kisah mereka selanjutnya Kuatkan aku Agar aku tetap mampu memancarkan sinar yang telah engkau berikan padaku Lima tahun kemudian Sudah lima tahun Sejak aku tidak pernah mengamati makhluk di daerah itu lagi Ya aku sebut dengan banyak hal Terutama olipku yang agak pacau ini Untung pencipta masih memberikan kesempatan untuk tetap berhubungan Jadi aku sangat bersemangat mengamati mereka lagi setelah siang lama Aku mengalirkan pandangku pada sebuah rumah keluarga dengan kepalanya yang sangat menjengkelkan Aku penasaran apakah dia sering bermain wanita di atas mobilnya Tunggu Boca itu sudah agak lebih besar Dan olah yang digandengnya adalah Ayah terima kasih Sudah mengajakku jalan-jalan Besok pagi kita pergi ke gereja kan Tanya bocah itu yang sekaligus menjawab pertanyaanku Gereja? Pria itu pergi ke gereja Sudah bertobat ya Lalu aku melihat siang istri menyambut mereka dari luar Dan mengalami mereka Bahagia sekali rasanya Aku penasaran apa yang telah terjadi Tapi aku harus bertanya pada siapa Mungkin kau harus bertanya padaku Buat suara yang sangat bergerak Dan itu adalah Pencipta Tanyaku dengan suara yang agak bodoh Waktu 5 tahun itu membuatku penasaran kan Tanya pencipta setengah bergulang Ya aku heran Kenapa bisa seperti itu Tanyaku lagi masih dengan rasa penasaran Namun kebun-bun Kau tahu Selama 5 tahun Gucah kecil itu berdoa untuk orang buah Dan selama 5 tahun itu juga Sang istri mendoakan dan belajar mengampuni suaminya Bukankah itu indah? Pencipta mengatakannya sambil bersenyum sangat penuh kasih Tentu saja Tapi kenapa bisa? Sulit sekali untuk melakukan itu Tanyaku Tanyaku lagi terheran-heran Aku yang merancang mereka Aku yang memberikan penolong bagi mereka Dan aku yang menemukan hati mereka Untuk dapat saling mengerti Katanya lagi dengan penuh diri bahwa Aku selalu mengampuni pencipta Setiap kata-katanya penuh kasih dan kuat Tapi jangan salah Aku juga memberikan mereka Aku tidak bebas Kau lihat sekelompok remaja yang pernah kau lihat 5 tahun lalu itu Janji yang mereka ucapkan tidak pernah dan mesti sampai sekarang Mereka saling menjatuhkan dan tidak ada kasih sama sekali Aku pun melihat sekelompok anak remaja itu Janji yang mereka tidak sekumpat dulu lagi Mereka sedang bertengkar di luar sebuah klub malam Bahkan salah satu dari mereka membawa senjata Aku merimu lihatnya Pencipta kenapa kau biarkan itu terjadi Tanya aku lagi sambil ikut bersedih Melihatkan jalan di antara mereka Aku tidak membiarkan mereka Aku telah mencoba menegur mereka lewat orang tua mereka Lewat setiap kejadian yang mereka alami Tapi mereka memilih untuk seperti itu Mereka punya kehendak betul Aku sedih melihat mereka saling menghendurkan Padahal aku memiliki rentana yang luar biasa untuk mereka Aku menganggung Aku menganggung Aku menganggung Ya Makhluk-makhluk malam itu memang makhluk yang sangat kompas Tapi aku mengerti mengapa pencipta sangat menghasilkan mereka Meskipun memang tidak masuk akal Tapi itulah kasih yang terjadi Tidak pernah masuk akal Pencipta bagaimana dengan kedua pasangan itu Tanya aku lagi setelah menginam bahwa 5 tahun yang lalu Aku juga melihat kedua pasangan yang ada di balkon rumah itu Sepertinya kau harus melihat sendiri Katanya tersendung dan pergi kembali ke tahtanya Hmm, aku melihat balkon kembali itu Masih sama, tidak ada yang berubah Aku melihat seorang wanita sedang menggendong dan menyusui anaknya Sayang, aku mencintai Menurutnya kita masuk Animalan tidak baik untuk anak kita Kata seorang pria yang tiba-tiba datang dari belakon Memelik wanita itu Dan mengirimnya masuk Aku tersenyum Akhir yang berharia untuk saat ini Karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi Segala sesuatu memang tidak ada yang bisa menebak Hanya pencipta yang tahu Dan ia tahu yang terbaik untuk makhluk-makhluk cipta anak Aku memalingkan wajahku Dan siap untuk menceritakan kisah lain Yang pencipta telah siapkan Oh iya, namaku B Mulai Selamat menikmati